Pemirsa Anda masih di AINews malam dan kita akan melihat bagaimana proses rekapitulasi Pilkada Banten itu selengkapnya dan kita akan simak laporan Priscila Silegar dari kantor KPUD Banten. Ya Priscila silakan dengan laporan Anda. Ya Yuvie, penghitungan data secara real count oleh pihak KPUD Provinsi Banten hingga Jumat malam ini sudah mencapai sebesar 99,53 persen dari total 16.540 TPS. Angka tersebut terbagi menjadi dua suara yaitu dimana untuk pasangan calon nomor satu yang beratas namakan Wahidin Halim dan juga Andika Hazrumi sebesar 50,95 persen dan untuk pasangan calon nomor dua yang beratas namakan Rano Karno dan juga M by Mulia terdiri dari 49,05 persen. Adapun untuk real count ini adalah penghitungan berdasarkan model C1. Hingga malam ini penghitungan secara manual masih dilakukan di PPK di masing-masing tingkat kecamatan dan pada tanggal 24 Februari mendatang data-data tersebut akan diserahkan ke tingkat kabupaten kota Provinsi Banten. Dan pada tanggal 25 Februari mendatang data-data tersebut baru diserahkan ke pihak Provinsi Banten dan untuk penghitungan dari rekapitulasi tingkat kecamatan akan dilaksanakan di KPUD Provinsi Banten pada tanggal 26 dan juga 27 Februari 2017. Perlu ditegaskan bahwa persentase angka tersebut bukanlah hasil resmi dari KPUD Provinsi Banten melainkan masih berdasarkan real count hasil sementara rekapitulasi dan untuk hasil akhirnya akan diumumkan oleh pihak KPUD Banten setelah tanggal 27 Februari. Informasi tambahan terdapat masih ada 4 kabupaten ataupun kota yang belum masuk datanya secara keseluruhan ke real count ini di mana diantaranya adalah kabupaten Tangerang, kota Tangerang, Pandeglang dan juga kota Tangerang Selatan. Dan informasi real count ini dapat diakses secara umum oleh masyarakat di website pilkada2017.kpu.go.id. Sekian yang bisa saya sampaikan kembali ke studio Yufi. Terima kasih Priscila Siregar menaporkan langsung dari Banten. Selamat kembali bertugas. Pemirsa itu tadi disampaikan oleh Priscila bahwa hasil real count dari KPUD Provinsi Banten hingga saat ini mencapai 99,53 persen di mana selisih antara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 cukup tipis 50,95 untuk pasangan nomor urut 1 dan kemudian 49,05 untuk pasangan nomor urut 2 dan masih dimenangkan oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Namun lagi-lagi real count ini masih merupakan hasil rekapitulasi sementara.